Supaya Dede gak ngerasain lagi, dilecehin di sawer-sawer sama yang mabuk, gitu-gitu, terus dipeluk-peluk, itu Dede nangis. Sepanjang jalan, Dede gak bilang, Pak, Dede gak nangis. Kalau orang Sunda bilang, didegung. Didegung? Didegung. Oh, itu didegungin, ya Allah. Didegungin, guys. Oh, itu. Gak apa-apa, Nah. Mau share pengalaman kehidupan Kak Lesti, titik terendah dalam kehidupan Kak Lesti. Buat aku, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama Ujang Halu di reaction video blog artis dan reaction music. Kali ini, Ujang Halu akan mengajak kalian, Lesti Lovers, untuk nonton bareng. Ada sebuah podcast terbaru, Lesti Kicora, di akun channel Nobi Official. Tapi kalau bisa, kalian nonton dulu video aslinya, ya. Lanjut ke sini, kalau mau nonton bareng. Atau kalian mungkin bisa klik di deskripsi Ujang Halu di sana, sumbernya, agar kalian tidak repot terus harinya. Ya, siapa tahu kan, di podcast ini ada kisah-kisah Lesti yang mungkin saja belum kita ketahui. Jadi jangan kemana-mana, karena kita langsung saja menuju ke video. Hai, selamat buat Nobi. Selamat datang di Inspiring Talk bersama saya, Rara. Dan hari ini akan bincang-bincang santai sama salah satu penyanyi yang luar biasa, punya suara emas ya. Bagus banget. Dan kalian pasti tahu siapa dia. Lesti Kejuara. Masya Allah. Berlebihan gak sih tadi? Enggak. Masya Allah. Masya Allah. Halo semuanya. Saya dulu dulu ya. Halo sahabat Nobi. Halo sahabat Nobi. Mau tanya nih kak, selamat atas launching single terbaru ya. Iya, Alhamdulillah. Buka Cinta Biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Itu lagu yang dinyanyikan ulang. Betul, betul. Lagi Saiko. Sebelumnya dipopularkan oleh Datu Seri Siti Ngaliza. Terus kembali, Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk meremax lagu Bukan Cinta Biasa. Kita pengen dengerin gak sih kak Lesi nyanyi satu? It aja restnya deh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh banget. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Nyaring ya guys. Oh, ada iklannya masuk. Sorry ya. Kita lanjut. Nyaring banget ya suaranya Lesi. Suaranya tuh khas ya, cengkoknya ya. Luar biasa kalian. Masya Allah. Oke. Gimana sih, boleh ceritain gak sih proses pembuatan lagu dari Bukan Cinta Biasa ini? Prosesnya, karena pas hari itu tuh kebetulan ada recording 4 lagu. Jadi, Bukan Cinta Biasa itu recording terakhir karena tingkat kesulitannya tuh lebih banyak. Kenapa? Karena lagu ini kan yang pertama udah dikenal banyak orang, udah populer sekali. Terus dikasih kepercayaan untuk menyanyikan lagu ini tuh otomatis harus beda dari yang sebelumnya. Dan harus apa ya, porsinya tuh antara Dandut Melayu sama popnya itu harus camik, harus pas. Gak boleh berlebihan, gak boleh kurang juga gitu. Jadi, itu sih lumayan lah prosesnya agak membuat dekat. Kenapa memilih lagu Bukan Cinta Biasa untuk di-recover? Yang pertama, lagu Bukan Cinta Biasa ini tuh kayak bentuk-bentuk kecintaan. Aku tuh cinta banget dan suka banget sama Datu Seri Siti Mahaliza. Salah satu itu. Betul, betul. Kedua, emang suka banget sama lagu ini. Ketiga, suami aku juga suka banget sama lagu ini. Jadi, suamiku tuh minta untuk, kamu mau gak nge-remax lagu Bukan Cinta Biasa? Terus, yang keempat, bos aku juga, Pak Yonatan, suka juga sama lagu ini. Jadi, memang udah jadi kesatuan gitu loh. Emang udah, kodarullah ya memang semuanya tuh orang-orang terdekat aku suka sama lagu ini. Jadi, pas banget dan alhamdulillah dari izin semua proses-prosesnya tuh dimudahkan gitu. Lancar semua ya, alhamdulillah sampai lagu CIN-nya ya. Dan hasilnya juga ya. Aransmennya tuh Kak Lesti banget gitu. Dangdut lagi di pendengangnya. Dan ini Kak, kemarin kan di infotainment awards, kali situ jadi salah satu aransmen yang dapat banyak penghargaan. Alhamdulillah, gimana sih Kak perasaannya, Pak? Seneng banget. Yang pasti bersyukur. Maksudnya, masih diterima di industri ini. Masih disayang di industri ini tuh rasanya bahagia. Dan dimotivasi juga untuk bisa terus berkarya. Untuk bisa belajar terus untuk menjadi orang yang lebih baik. Apa ya, sebagai... Kalau kayak gitu tuh sebagai entertainer yang baik juga gitu. Karena, apa ya, itu salah satu apresiasi dari orang-orang yang sayang sama aku kan ya. Bijak ya, Devi. Aku dan keluarga, aku sama suami dan anak gitu. Jadi, mudah-mudahan itu bisa menjadi doa yang baik juga untuk kita, keluarga kecil kita untuk bisa jadi orang tua yang lebih baik, jadi entertainer yang lebih baik ke depannya. Amin. Tapi, kalau Leslie sendiri tuh dari kecil, cita-citanya emang jadi penyanyi gak sih? Emang pengen jadi penyanyi. Emang jadi penyanyi. Dari umur berapa sih, kalau boleh tahu? Kalau nyanyi itu sekitar lima tahun, enam tahun itu emang udah nyanyi. Udah ketahuan katanya bisa nyanyi. Lima tahun itu langsung udah dari panggung ke panggung? Kayak kenaikan kelas, acara 17-an. Oh, ikut-ikut kompetensinya. Di daerah gitu. Oke. Terus kenapa sih kayak, kenapa suka nyanyi gitu? Apa waktu kecil dulu ngeliat siapa gitu? Ya, pengen nyanyi kayak dia gitu. Gak tahu ya, tapi katanya dulu pas hamil dede tuh mama, itu kebobolan. Terus mama tuh katanya minta, Alhamdulillah dikasih rezeki lagi katanya. Tapi kalau bisa pengen dibekelin gitu. Kebobolan. Mungkin ya maksudnya dibekelin bakat apapun gitu. Alhamdulillah kalau ada rumah- rumah ngasih apa ya, gift-nya suara nyanyi. Iya, jadi dari kecil memang udah gimana ya, udah kayak ngeliat orang denger musik. Emang seneng aja pas begitu ditanya, mau cita-citanya mau jadi apa? Jadi penyanyi yang terkenal gitu. Jadi setiap ditanya orang, orang tua, teman-teman, orang-orang terdekat tuh cita-citanya mau jadi apa? Jadi penyanyi terkenal. Dan Alhamdulillah kesampilan. Masya Allah. Masya Allah. Terus ini gak sih pernah, pertama kali menang lomba nyanyi itu di usia berapa? Di usia SD tuh, SD tuh kelas berapa ya? Iya, ikutan di sekolah. Iya, di sekolah. Itu udah berapa itu ya? Iya, kelas 3 gitu ya? Juara. Ah, luar biasa banget. Terus aku pengen tau juga deh, masa kecil Esti tuh kayak gimana sih? Boleh diceritain? Masa kecil aku mah banyak ceritanya. Karena aku kan tinggal di kampung, dibesarkan oleh orang tua yang Masya Allah ya. Maksudnya bukan orang berada, tapi buat aku tuh itu harta yang gak bisa ditukar dengan apapun ya. Karena kita keluarga kecil, tapi penuh dengan kehangatan. Dan aku tuh sama adikku dan kakakku tuh memang dibesarkan oleh orang tua yang Masya Allah, Alhamdulillah, utuh dan penuh dengan kasih sayang. Jadi buat aku, kayaknya itu bentuk yang harus disyukurin sama aku karena gak ternilai gitu. Terus punya orang tua yang gak pernah neko-neko. Terus keluarga besar yang gak pernah banyak apa ya, banyak gak riul, gak ribet gitu. Terus ya ketika Dede pengen menggapai cita-cita, mereka semuanya berbundung-bundung untuk mendoakan, penuh support. Aku juga sering-sing ngeliat Lesti sama keluarga tuh hangat banget gitu ya. Terakhirnya aku liat tuh umroh bareng, terus kayak hangat banget dan itu makanya membuat Kak Lesti jadi seperti sekarang ini. Terus kak, aku juga pengen tau dan sahabat Nabi juga pasti pengen tau, share pengalaman kehidupan Kak Lesti, titik terendah dalam kehidupan Kak Lesti. Buat aku, semua pengalaman hidup aku dijadikan pembelajaran yang supaya dimana aku bisa terus memperbaiki diri, maagret diri. Jadi kalau dibilang titik terendah itu kapan, ketika aku gak bisa menjadi orang yang bisa membanggakan dan memberikan hal yang positif untuk banyak orang, khususnya untuk orang terdekat aja sih buat aku. Karena kalau kita bisa ngasih aura yang positif, ngasih kebanggaan untuk orang terdekat, terus bermanfaat untuk orang terdekat tuh kayaknya insya Allah doanya akan mengalir gitu. Tapi ketika malah jadi kasarnya gak memberikan yang positif untuk orang sekitar tuh kayaknya, aduh kayaknya aku gak berguna banget kayak di dunia itu buat apa sih gitu. Itu yang bikin, jadi ngerasa useless ya, kayak rendah banget hidup gue kok gak bisa berguna untuk banyak orang. Bijak banget dia nanggapinya loh, Lesti ini. Oh ini terlepas dari titik terendah sekarang pertanyaan aku selanjutnya ini, Kak. Aku tuh pengen tau ya, dan sahabat-sahabat juga pasti pengen tau, ceritanya awal mula kakak ikut audisi The Academy. Ini pasti seru banget deh. Mungkin buat temen-temen yang baru kenal aku sekarang, belum tau proses ikut audisinya seperti apa. Jadi kalau gak salah waktu itu ada audisi kompetisi danggut, aku langsung bilang ke bapak-bapak mau ikutan ini dong, boleh gak? Akhirnya di dukung tuh. Akhirnya di support, emang udah siap, udah insya Allah. Aku bilang, audisinya di Bandung, kita naik motor ke Bandung, masih lagi liburan semester waktu itu. Terus akhirnya ikutlah pas hari Hanya. Nunggu ikut audisi ngantri dari jam 6 pagi, jam 12 aku baru bisa masuk, terus akhirnya nungguin dipanggil atau enggak ke babak berikutnya. Di Bandung, itu belum ada baju, belum ada pokoknya, semuanya serba, yaudah. Bagaimana? Bagaimana? Parahnya. Bagaimana nanti aja yang penting, dede mau cari pengalaman aja waktu itu bilangnya ke bapak. Terus akhirnya dapet panggilan jam 2 pagi, lolos ke juri artis. Wow. Wah, udah tuh akhirnya Alhamdulillah, sewa-sewa baju di situ, cari-cari baju yang deket rumah Uwa di Padalarang waktu itu. Motor-muter, terus akhirnya dapet ada sewa di salon harganya 50 ribu. Oke. Satu kali sewa, terus akhirnya udah ikut audisi. Dan itu pun jadi peserta terakhir juga, jam 12 malam juga. Jam 12 malam ya. Alhamdulillah. Ternyata jadi peserta terakhir di last ini. Apa, ketemunya Om Ipua, Bunda Imelda Ratista, sama Teh, Sesekio Gotik waktu itu. Iya, iya, iya. Ikut panggilan. Masih ingat ya, ya. Nunggu lagi. Dapet panggilan apa enggak. Masuk nominasi apa enggak waktu itu. Ternyata dapet panggilan. Proses dapet panggilan itu, aku lagi baru pulang nyanyi. Sore, sekitar jam 4 sore lah. Lagi di jalan ada SMS gitu. Dari pihak Indonesia waktu itu. Wah, ucap syukur di jalan sampai berhenti dulu. Bapak, Alhamdulillah Dede dapat panggilan ini. Masuk ke babak berikutnya. Terus ke Jakarta. Itu apanya gimana tuh langsung? Wah, nangis sepuluhkan sama Bapak di pinggir jalan. Wah, Masya Allah sih momen itu tuh buat aku. Udah ada notifikasi bahwa dipanggil ke Jakarta aja. Wah, berarti artinya? Iya, kita Dede lolos. Rejeki siapa yang tau ya guys ya. Kamu masih sekolah SMP. Itu kamu ngikut audisi itu sekali atau berkali-kali? Sekali langsung lolos gitu ya? Dulu pernah ikutan juga. Pernah ikutan. Pas kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Iya, kelas 4 SD itu ikutan audisi. Audisi Bintang Panggilan Lifeboy Sampun. Dulu masih TPI. Oh, TPI. Jaman TPI. Ya, itu lolos. Lolos, Alhamdulillah. Di tingkat kabupatennya. Cuma nunggu lagi, nunggu lagi, nunggu lagi. Karena waktu itu ada, ada apa ya. Jadi, berlomba-lomba untuk jualan samponya paling banyak. Nah, cuman aku tuh kurangnya di situ. Kurangnya dijualan? Target jual samponya tuh kurang. Jadi, nggak lolos ke Jakarta. Iya, rejekinya di The Academy. Makanya berarti emang harus mencoba sesuatu. Betul. Pokoknya jangan menyerah ya nggak, Kak? Iya, kalau kita mau menggapai apa yang kita mau. Yang pertama niatnya dulu sih. Niatnya untuk apa. Niatnya yang baik aja. Niatnya ya, kita boleh punya ambisi. Tapi, kita harus punya apa ya. Kita harus tahu bahwa, kadar apa, kemampuan kita. Kemampuan sampai mana. Jadi, kita juga nggak boleh zolim sama diri kita. Iya, sesetujuan. Oke, tadi kan udah cerita ya. Perjalanannya dari audisi sampai sekarang. Momen yang paling nggak terlupakan apa? Saat mengawali karir sebagai seorang penyanyi. Dibimbing dan ditemani terus sama sosok bapak yang nggak pernah meninggalkan. Selalu ada di samping, selalu ada di saat apapun. Di saat kompetisi, di saat lagi nggak bagus, lagi bagus. Ada terus bapak itu. Bapak ya. Iya, itu sih. Yo-yo ya. Luar biasa. Terus, pasti kan juga dari kecil ya. Udah dari panggung ke panggung gitu. Ada nggak sih kayak pengalaman yang enak, nggak enaknya gitu? Boleh nggak sih cerita? Ada, ada. Pasti ya. Pasti, pasti ada. Nikmatnya, apa ya, dari daerah, dari kampung ke kampung naik motor. Terus ketemu banyak orang. Terus akhirnya, wah ternyata Lesti itu penyanyi cilik gitu-gitu kan. Dulu masih kecil. Dede. Banyak. Jadi kalau diundang-undang tuh ya pengen undang Lesti penyanyi cilik. Penyanyi cilik. Tapi dari kecil sudah jenrenya dangdut. Dangdut, 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 dangdut. Lanjut. Terus akhirnya ada momen yang buat aku kayak, aduh, kayaknya nggak usah lagi ya, nggak usah nyanyi lagi gitu. Atau itu sama bapak ngopil dan bapak pun sampai nangis meluk. Dede kalau bisa, nggak usah nyanyi dari panggung ke panggung lagi lah katanya. Mudah-mudahan nanti ada produser yang bisa melihat penampilan Dede, terus Dede dibuatin album gitu. Supaya Dede nggak ngerasain lagi, dilecehin di sawer-sawer sama ayam mabuk gitu-gitu. Terus di peluk-peluk gitu. Dede nangis sepanjang jalan, Dede nggak bilang, Pak Dede nggak mau nyanyi lagi. Waktu itu. Terus kata bapak. Ya ampun masih kecil loh dulu, tapi udah diperlakukan seperti itu ya. Nanti mudah-mudahan Dede diangkat herkat derajat, terus ada produser yang mau ngambil Dede. Jadi Dede itu justru ditunggu penampilannya karena suara Dede, bukan karena Dede penampilan cantik Dede. Terus seksi, terus sehingga mengundang hal-hal yang nggak baik, harus disawer sama panggung. Panggung itu ngapain? Itu sih momennya. Momen yang nggak enaknya ya. Ada lagi nggak selain itu mungkin momen-momen yang bikin kamu jadi kayak kadang, kan kita up and down ya manusia ya. Kadang nyerah deh aku, ini pernah nggak sih kayak ngerasa pas proses kamu kan dari kecil sampai sekarang gitu. Kamu bisa meraih semuanya, pasti ada up and down-nya kan salah satunya yang tadi itu. Ada lagi nggak yang pernah bikin kamu kayak, kayaknya udah cukup deh, aku nggak di sini deh. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Kalau ngerasa kayak gitu kayaknya enggak. Tapi ada satu titik di mana kayaknya sakit banget gitu. Jadi waktu itu tuh diundang sama yang punya grup, salah satu grup di kampung. Kan targetin harga, ya ngapain undang lesim dengan undang penyanyi dari Bandung, dari kota gitu. Terus, dia itu kan nggak pernah di, maksudnya nggak pernah diperlakukan, nggak enak gitu sama orang tua. Terus tiba-tiba saat itu tuh, orang itu yang punya grup itu bercanda terus ngegeplak kepala dia, dia diginiin. Terus, dia nggak ngomong, cuman sepanjang jalan tuh nangis. Sepanjang jalan nangis, bapak nanya, kenapa nangis? Ada apa? Siapa yang jahat? Enggak, 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 enggak aja terus. Nggak berani cerita karena takut bapak sedih ya? Takut sedih terus, takutnya orang itu ditegur gitu. Terus akhirnya, sampai rumah nangis terus. Kan kalau bapak sama mama itu, kalau ada apa-apa sama anak-anaknya tuh, pasti semua anak-anaknya didudukin dan kita ngobrol, ada apa? Ditanya baik-baik, kenapa? gitu. Atau dede berbuat apa ke orang? gitu ditanya. Terus akhirnya dede bilang, Iya, nggak tahu kenapa ini tuh buat dede tuh sakit hati banget. Karena sebegitu rendahnya mungkin dede di mata orang itu, dede kan sama mama sama bapak nggak pernah diperlakukan kayak gitu. Emang diapain? Kalau orang Sunda bilang didegung. Didegung. Oh, itu didegungin ya Allah. Degungin, guys. Oh, itu. Nggak apa-apa, nak. Niatnya bercanda, tapi kita yang menerima. Iya. Itu loh, sakit hati digituin loh. Terus dede tetap jaga diri, biar orang itu bisa menghargai diri. Terus dede jangan lupa minta maaf sama diri sendiri. Maaf ya, mungkin aku ada ngelakuin apa gitu. Mama sama bapak bilang. Suatu saat nanti orang itu akan justru merasa malu dan meminta maaf ke dede. Sudah memperlakukan dede tidak baik. Waktu itu gitu. Biar Lesti sekarang dia malu pasti. Sekarang kita maafkan. Setelah, Lesti menjadi sekarang. Sebelum dede ikut-ikut ini. Kayaknya deh orangnya udah. Udah ya. Oke, berarti Alhamdulillah ya. Nih, berani nggak sekarang Lesti keadaannya yang Lesti sekarang berani nggak degungin lagi kepala? Itu jawab banget loh. Itu degungin kepala. Itu kalau di Sunda tadi didegungin gitu. Degungin kayak gitu. Orang tua kita aja nggak pernah lo ngelakuin kayak gitu ya. Orang tua kita juga nggak akan tegal melakukan itu. Apalagi orang lain ya. Siapa mereka itu yang ngasih makan kita? Bukan tapi berani-beraninya degungin kepala itu. Orang tua juga pasti sakit hatilah. Lihat anaknya dipelakukan seperti itu. Oke guys. Mungkin Ujang akhiri ya. Nonton barengnya. Mohon maaf sekali. Karena ini durasinya panjang banget. Tapi setidaknya kita menemukan apa ya. Tapi setidaknya Ujang dapat tahu hal-hal baru dari Lesti yang belum Ujang ketahui ya. Bahwa dulu tuh Lesti waktu dia masih kecil, masih manggung dari panggung ke panggung sebelum dia mengikuti kompetisi DA. Ternyata dia pernah ini ya mengalami apa hal-hal yang tidak mengenakan selama dia ngejob manggung gitu ya. Disawir sama orang-orang pemabuk kayak gitu. Nggak nyangka banget loh ya. Lesti punya pengalaman seperti itu ya. Pengalaman yang nggak enak seperti itu ya. Tapi biasanya setiap penyanyi yang pernah ngalamin dari panggung ke panggung itu pastilah pernah mengalami hal seperti itu ya guys ya. Tapi dibalik itu semua jangan lupa pasti ada hikmahnya ya guys. Buktinya sekarang Lesti ke juara sudah diangkat derajatnya dan menjadi sosok artis papan atas yang sangat besar sekali namanya ini. Oke mungkin cukup sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan mampir. Semoga kalian terhibur dan Ujang juga tidak lupa mendoakan semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Ujang lupa mit, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax